Intro Selamat datang di MRF Football Channel yang akan membahas berita seputar Manchester United Jika kalian suka berita Manchester United dari kami Jangan lupa like, komen, dan subscribe Dan juga nyalakan tombol loncengnya Agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami Terima kasih Glory G Glory Manchester United Rekrutan anyar Manchester United Marcel Sabitzer mengaku Keputusan bergabung dengan MU menjadi Kesempatan yang bagus baginya Dan berjanji akan membantu The Red Devils mengejar ambisinya Marcel Sabitzer Belum bisa membuat debutnya bersama MU Saat The Red Devils meraih kemenangan 2-0 atas Nottingham Forest Untuk lolos ke final Carabao Cup Sang pemain berada di tribun Stadion Old Trafford Untuk menyaksikan rekan-rekan barunya beraksi Sabitzer pun kemudian mengungkapkan apa yang dirasakannya setelah bergabung bersama MU Saya adalah pemain yang kompetitif Saya ingin menang dan membantu klub mencapai tujuan-tujuannya pada musim ini Saya merasa saat ini berada di puncak performa sebagai pemain Dan saya bisa berkontribusi dengan pengalaman untuk squad ini Saya senang untuk memulainya bersama rekan-rekan dan manajer baru Dan untuk memperlihatkan kualitas kepada para penggemar MU Bruno Guimarães tetap bisa bermain untuk Newcastle United pada final Carabao Cup 2022-2023 Lawan Manchester United Sebab sanksi kartu merah yang didapat Bruno Guimarães Akan diaplikasikan ke laga Premier League Bruno Guimarães mendapatkan kartu merah pada menit 82 Pemain asal Brazil awalnya mendapatkan kartu kuning atas pelanggaran pada Sam Odozi Namun, VAR mengkonfirmasi bahwa Guimarães mendapatkan kartu merah Nah, apakah kartu merah itu akan membuat Guimarães absen pada laga pinalawan Man United? Dikutip dari Manchester Evening News Guimarães akan absen di tiga laga akibat kartu merah tersebut Namun, merujuk pada aturan di Carabao Cup Sanksi larangan bermain akan berlaku pada kompetisi domestik lainnya Guimarães akan absen pada tiga laga karena sanksi kartu merah Guimarães tidak bisa bermain duel melawan West Ham United, Bournemouth, dan Liverpool di Premier League Lalu, ketika Newcastle berjumpa United di final Carabao Cup Status Guimarães sudah bersih dari sanksi Eric Ten Hag menjelaskan alasan Manchester United mendatangkan Marcel Sabitzer dari Bayern München jelang bursa transfer Januari ditutup Setan merah tidak punya banyak pilihan selain mencari gelandang lain di jam-jam menjelang penutupan bursa transfer Januari Dengan Christian Eriksen mengalami cedera pergelangan kaki yang membuatnya absen selama tiga bulan United kehilangan Donnie van der Beek dan Scott McTominay saat ini Yang berarti bahwa Eric Ten Hag harus menemukan seorang pemain untuk menutup celah itu Dengan pemain internasional Austria Sabitzer yang akhirnya dipinjam dari Bayern München untuk sisa musim 2022-2023 Manchester United mulai menunjukkan peningkatan performa musim 2022-2023 Sejauh ini MU tampil hebat di berbagai kompetisi, baik tingkat domestik maupun di Eropa Di ajang Liga Inggris, Setan Merah bahkan sudah berhasil masuk ke posisi 4 besar MU kini sudah mengoleksi 39 poin dari 20 pertandingan Padahal MU harus bersusah payah untuk finish di posisi ke-6 pada Liga Inggris musim lalu Tidak hanya itu, Setan Merah juga baru merasakan memastikan tempatnya di final Piala Liga Inggris musim ini Bruno Fernandes akan menghadapi Newcastle United Yang juga berhasil lolos ke final setelah mengalahkan Southampton Kemenangan atas Nottingham Forest ternyata tidak hanya memastikan langkah MU di final Piala Liga Inggris musim ini Namun kemenangan tersebut sekaligus memperpanjang rekor kemenangan MU di kandang Menurut data yang dikutip polasport.com dari Optajo Setan Merah selalu meraih kemenangan dalam 12 laga kandang terakhirnya di berbagai kompetisi Catatan tersebut sudah berlangsung sejak Oktober 2022 Dan masih berlangsung hingga Februari 2023 Meski masih unggul 11 poin atas MU Arsenal perlu mewaspadai kebangkitan MU Terlebih lagi rekor tak terkalahan Gunners dalam 7 laga beruntut di berbagai kompetisi Baru saja patah dalam ajang Piala FA Dalam 4 laga mendatang di Liga Inggris Arsenal akan menghadapi lawan-lawan berat yakni Evelton, Brentford, Man City, dan Aston Villa Selain Manchester United, Arsenal juga perlu berhati-hati dengan Manchester City dan Newcastle United Yang juga berada di posisi 4 besar Marcel Sabitzer cukup kepikiran dengan status peminjamannya di Manchester United Pemain yang dipinjamkan dari Bayern München ini justru berharap ingin dipermanenkan Peminjaman ini sifatnya sederhana Tanpa ada klausul apapun Opsi untuk membeli atau wajib membeli juga tidak ada dalam kesepakatan Sementara itu laporan dari Tim Tok menjelaskan bahwa Sabitzer sangat ingin mendapatkan status permanen di MU Ia tidak ingin hanya sekedar dipinjamkan Pemain berusia 28 tahun itu tahu untuk bisa meyakinkan Eric Ten Hag agar mau mempertahankannya Harus melalui penampilan di lapangan Apalagi Sabitzer kini punya peluang untuk unjuk kebolehan Dirinya bakal punya banyak menit bermain seiring dengan cederanya Christian Eriksen Hingga April 2023 mendatang Laporan yang sama menjelaskan bahwa Sabitzer merasa dirinya semakin tidak dibutuhkan di München Ia takut kekhawatirannya itu benar-benar terwujud Apalagi München kabarnya sedang getol mendatangkan Konrad Leimer Gelandang RB Leipzig itu katanya akan merapat ke München pada musim panas 2023 Kabar ini membuat posisi Sabitzer semakin tidak aman Ia merasa segera mencari krep baru adalah jalan yang tepat bagi dirinya Raksasa Liga Inggris Manchester United akhirnya merilis pernyataan resmi Menyikapi penghentian kasus hukum dari pemain mereka Mason Greenwood Manchester United merespon kabar Mason Greenwood Setan Merah menyatakan bahwa mereka masih akan menelaah masalah ini Dengan seksama sebelum menentukan sikap selanjutnya Manchester United telah mendengar keputusan layanan kejaksaan mahkota Bahwa semua tuduhan terhadap Mason Greenwood telah dibatalkan Klub sekarang akan melakukan prosesnya sendiri Sebelum menentukan langkah selanjutnya Tambah pernyataan tersebut Sebuah keputusan besar diambil oleh Raphael Paran Back Manchester United itu memutuskan pensiun dari tim Nas Perancis Raphael Paran merupakan salah satu sosok yang identik dengan tim Nas Perancis Ia sudah membela squad Les Blues sejak tahun 2013 Pada saat ia masih berusia 20 tahun Back lahilan Lille itu menjadi andalan di Dier Deschamps di squad Perancis Terakhir kali ia menghantarkan tim Ayan Jantan itu menjadi randat apiala dunia 2022 Setelah 9 tahun membela tim Nas Perancis Raphael Paran memutuskan untuk mundur Ia resmi gantung sepatu dari squad tim Nas Perancis Keputusan Raphael Paran untuk pensiun dari tim Nas Perancis Ia sampaikan melalui unggahan media sosialnya beberapa saat yang lalu Dalam pernyataan resminya Raphael Paran menilai ini adalah Hai saat yang tepat baginya untuk pensiun Ia merasa perjalanannya bersama tim Nas Perancis sudah cukup Terutama setelah memenangkan Piala Dunia 2018 silam Ia juga menilai bahwa ia harus pensiun demi membukakan jalan bagi back-back muda Perancis Sehingga regenerasi back Perancis akan terus berjalan Laporan Le Parisien membeberkan bahwa ada sejumlah pertimbangan Mengapa Raphael Paran memutuskan pensiun dari tim Nas Perancis Yang pertama adalah masalah fisik Sang back merasa sudah tidak sanggup bermain di tim Nas Perancis Mengingat jadwal pertandingannya di Manchester United sangat padat Selain itu ia juga ingin menghabiskan waktunya lebih banyak bersama keluarga Itulah mengapa ia akhirnya mantap untuk pensiun dari tim Nas Perancis Raphael Paran sendiri menjadi salah satu pemain tim Nas Perancis khususnya back dengan caps terbanyak Ia sudah total 95 kali turun membela tim Nas Perancis Dimana ia mencetak 5 gol untuk negaranya Playmaker Manchester United Bruno Fernandes mengomentari tren positif timnya di Old Trafford Ia menilai sudah seharusnya marka setan merah itu jadi tempat yang ditakuti lawan Menurut Bruno Fernandes Manchester United punya loyalis yang luar biasa Jadi setiap partai kandang mereka selalu menghadirkan atmosfer yang istimewa Itulah mengapa Fernandes ingin timnya bisa tampil dengan maksimal saat bermain di Old Trafford Dan mengarahkan setiap tamu yang datang Fernandes sendiri optimis catatan kandang setan merah yang lagi bagus itu bakal berlanjut lebih lama Ia menyebut momentum apik itu telah tercipta Dan ia yakin para pemain setan merah mampu melanjutkan momentum tersebut Roy Kinn yang dulu mati-matian membela Ronaldo sekarang memiliki opini lain Roy Kinn mengakui bahwa kepergian Cristiano Ronaldo telah membantu Eric Ten Hag Mengembalikan Manchester United ke jalan positif Manchester United menikmati momen kebangkitan sejak memutus kontrak Ronaldo pada November lalu Roy Kinn sebelumnya selalu membela bintang Portugal itu dari kritikan Namun sekarang mengakui bahwa tim membaik tanpa keberadaan sang superstar Mantan gelandang MU itu mengatakan kepada Sky Sport tentang opini terbarunya Saya pikir itu kepergian Ronaldo membantu klub dan manajer Seluruh situasi Ronaldo waktu itu Ia jelas tidak akan mau duduk di bangku cadangan Dan senang dengan situasi itu Situasi tersebut sekarang sudah ditangani Dan tidak lagi menggantung klub Terima kasih telah menonton!